Intro Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dan mensaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali apalagi kita adalah umat akhir zaman yang dihadapkan pada berbagai macam bentuk fitnah yang kadang-kadang membuat jiwa kita tidak tenang tetapi ternyata Allah memberikan jawaban siapa yang selalu mengingat Allah sebanyak-banyaknya akan diberikan ketenangan pada kita, insya Allah jawaban-jawaban dari guru-guru kita akan semakin menambah pemahaman kita tentang bagaimana kita tenang di panggung kehidupan ini. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ustadz Zaid yang akan dijawab oleh Syekh Muhammad silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh izin bertanya Syekh yang pertama tadi Syekh menjelaskan terkait dengan zikir dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran nah bagaimana kira-kira adakah kiat bagaimana kita bisa istiqomah Syekh kadang hari ini kita bisa satu juz atau kembali kita satu juz di lawa namun hari ini rasanya banyak sekali tantangan agar bisa menyelesaikan target yang sudah ditentukan yang kedua adakah doa Syekh agar bagaimana kita bisa mendapatkan keistikomahan dalam beribadah salah satunya adalah terkait dengan zikir tersebut Syekh Syekhran Jazakallah khairan silakan saya Muhammad Masya Allah Jazakumullahu khair pertanyaan yang sangat luar biasa butuh jawabannya butuh satu jam ini penjelasan ya Masya Allah luar biasa yang pertama mengenai Al-Quran ya bagaimana bisa istiqomah membaca Al-Quran walaupun belum hafal tapi istiqomah membaca Al-Quran yang pertama dan paling utama yakin bahwa kita butuh Al-Quran seperti yang tadi saya sempatkan bahwa jasad tidak bisa hidup tanpa makan dan minum begitu jiwa kita tidak bisa hidup tanpa Al-Quran kalau yakin tidak mungkin kita tinggalkan Al-Quran ini yang pertama yakin bahwa senia tidak bisa kita hidup tanpa Al-Quran sebagaimana kata mutiara dari Sayyiduna Uthman radiyallahu'an jika hati kita bersih jiwa kita suci tidak pernah busan dengan kalam Allah artinya terus ingin membaca Al-Quran yakin yang kedua pikir rencana jadwal kan setiap hari 24 jam ini penting sekali setiap hari 24 jam dari pagi sampai malam ada waktu untuk makan ada waktu untuk kerja ada waktu untuk santai di rumah ada waktu ngopi ya bersama teman atau keluarga usahakan disitu ada waktu untuk Al-Quran sedikit jangan banyak kalau belum biasa jangan berbandiri ingin baca 10 juz, 5 juz dengar kisah seorang baca 5 juz setiap hari kita mulai 1 hari bisa, 2 hari bisa, 3 hari oh tidak bisa lagi susah mulai dengan sedikit 1 juz, 1 juz kurang lebih 1 jam belum bisa setengah juz tidak apa-apa seberambat kapan bisa ini serius kalau serius ingin membaca Al-Quran ingin menjadi ahlul Quran keluarga Allah karena keluarga Al-Quran bukan hanya para penhafal Quran orang yang membaca Al-Quran membelajari Al-Quran bisa menjadi keluarga Allah ini sesuatu kesemuaan yang sangat luar biasa jangan sia-siakan bisa saya menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala yang paling istimewa dengan cara apa membaca Al-Quran walaupun 1 hari 1 jam atau setengah jam di pagi hari di siyan hari di malam hari tentukan waktu niat dan selalu berdoa yang pertama yakin yang kedua bikin rencana waktu dan yang ketiga berdoa Ya Allah mudahkan A'ini Ya Allah berikan taufiq kepada kami agar selalu membaca dan menjaga waktu dengan Al-Quran belum salah saya ini ada yang kedua yang singkat saja karena masih ada pertanyaan lain ini doa pelan-pelan saya biar dicapati singkat doa yang semua hafal semua hafal tapi saya harap jangan tinggalkan jangan tinggalkan jangan tinggalkan bukan saya yang berkata jangan tinggalkan tapi Rasulullah SAW yang berkata jangan sampai tinggalkan doa ini biasa kita baca doa biasa kita dengar doa kata Rasulullah SAW tetapi doa ini khususan kata Rasulullah SAW jangan sampai tinggalkan doa ini artinya apa? artinya sangat penting sekali ini doa apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat setiap salah saya salat fardu baca doa ini boleh sebelum salam atau maupun sesudah salam baca doa ini kenapa? karena kita butuh bantuan Allah agar selalu berzikir selalu istiqamah butuh bantuan karena sendiri tidak bisa tanpa pertolongan Allah tanpa bantuan Allah tidak bisa karena itu setiap kali mohon kepada Allah Allahumma a'inni ya Allah bantulah kami ya Allah berikan pertolongan kepada kami ala zikrika agar saya selalu berzikir wa ala syukrika agar saya selalu bersyukur wa ala husni ibadat baik terima kasih Syaihuna selanjutnya kami bersilakan pada Ibu Syahni saya Ibu Syahni dari Masjid RLA Iqlas bahwa bertanya kan manusia itu kan tempatnya cemas kan selalu kita udah zikir udah segala macam tapi tetap balik lagi keadaan kecemas itu nah ada kiat-kiat bagaimana jiwa selalu tenang agar menghadapi ujian dan musibah ini gitu Syahni terima kasih terima kasih disampaikan oleh Syaih Muhammad balik ke Allah jadi kita ini kan mahluk dua dimensi disebut mahluk dua dimensi karena kita punya unsur jasmani dan ruhani jasmaninya dikasih makan tanpa makan kita lemas sakit bahkan mati ruhani juga butuh makan tanpa sholat ruhani kita bisa sakit bisa konslet bisa pingsan stroke bahkan mati sama seperti fisik hanya karena ruhani sesuatu yang gak kelihatan kadang-kadang kita lebih aware sama fisik kita daripada ruhani kita bayangkan kalau buat make up wajah perawatan wajah berapa pundi-pundi yang kita keluarkan ya bu ya bu untuk memake up ruhani bagaimana jadi karena gak kelihatan itu yang karena dia jeruan nah ini kadang-kadang kita lupa untuk itu karena itu balik semua ibadah semua ibadah tujuannya untuk buat kita itu ingat Allah zikrullah zikir itu bukan harus subhanallah bihamdihi subhanallah il azim ada yang zikir talafud ada tapi ada zikir yang ragawi solat sambil ingat Allah ruku sujud itu juga zikir baca Al-Quran itu juga zikir semua aktivitas ibadah itu bisa menenangkan itu bisa menjadi medium kita untuk ingat Allah zikrullah kita ingat Allah azawajal misalnya baca Al-Quran Nabi SAW memberi garansi orang yang baca Al-Quran di rumah Allah dia tadarus dia belajar maka Allah akan menurunkan di hatinya as-sakinah ketenangan ketenangan semua ibadah itu menenangkan solat lagi misalnya Nabi mengatakan dijadikan dalam pandangan mataku itu sejuk di dalam solat jadi Nabi setiap di dalam solat itu sejuk matanya ya kan kalau kita kan kebalik ya selesai solat kita baru ngomong begini selesai juga zuhur gua Nabi enggak Nabi menikmati proses di dalamnya kalau kita enggak kalau kita ini masih taklif beban kalau Nabi sudah Al-Hajah kebutuhan bahkan Al-Ladzah menikmati edik kalau kita masih taklif Assalamualaikum kelar juga asar gua azan masuk udah maghrib aja Nabi tidak makanya setiap jam solat masuk apa kata Nabi kepada Bilal kum ya Bilal berdirilah komad arih Nabi solat relaksasikan batin kami jadi bagi Nabi solat itu adalah relaksasi arihna istirahatkan batin kami makanya assalatu khairun minan naum solat lebih bagus daripada tidur karena dalam Islam solat itu adalah istirahat ruhani sementara tidur itu istirahat mata yang ini apa alasan assalatu khairun minan naum karena solat adalah istirahat bagi hati sementara tidur istirahat bagi mata yang ini kita istirahatkan yang ini tapi juga jangan lupa kita istirahatkan kalbu dan jiwa kita wallahu ta'ala menarik sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dan kita masih menyimpan ada beberapa pertanyaan lagi tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini damai indonesiaku damai indonesiaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati